Halo guys kembali lagi di channelku Raraji Leo merupakan seorang anak kecil, ceria dan juga manis Ia tinggal sendiri di pulau tersembunyi bersama burung-burung Beo yang menjadi sahabatnya Meski anak ini terlihat ceria, ternyata ia menyimpan duga yang mendalam Kedua orang tuanya hanyut saat kapal mereka melintas area pulau tersembunyi ini Dan dia harus hidup sendirian di pulau yang sunyi itu Berikut ini 5 fakta tentang Leo di Stardifale Oke langsung saja kita mulai teman-teman Pertama hidup sendirian di usia muda Fakta pertama yang harus kamu ketahui tentang Leo ialah Ia hidup sendirian di usia muda Hal ini disebabkan karena kapal yang ia tumpangi bersama kedua orang tuanya tenggelam di laut Kedua orang tuanya hanyut dan hanya dia saja yang selamat Dia diselamatkan oleh burung-burung yang tinggal di sekitar pulau Dan membuatnya menjadi anak rimbah Serta belajar hidup menyatu dengan alam Kedua burung Beo adalah keluarganya Fakta kedua yang harus kamu ketahui tentang Leo Ialah ia menganggap burung Beo adalah keluarganya Karena diselamatkan oleh burung Beo saat peristiwa kapalnya yang tenggelam Membuat Leo menganggap burung Beo tersebut adalah keluarganya Karena hanya burung-burung tersebut yang menemaninya selama ia berada di pulau tak berpenghuni itu Burung-burung tersebut banyak mengajarkannya tentang cara untuk bertahan hidup Baik bagaimana cara mencari makan Membuat rumah dan cara bertahan di pulau tak berpenghuni itu Ketiga anak rimbah Lama hidup di hutan membuat Leo lebih mirip dengan Tarsan Ia terbiasa dengan gaya hidup yang menyatu dengan alam Sehingga ia malu untuk bertemu dengan manusia Butuh sedikit usaha untuk bisa berkomunikasi dengannya Dan menjadikannya sebagai temanmu Yaitu dengan cara mengumpulkan buah genari Keempat kesepian Meski dia hidup bersama burung-burung Beo di pulau Dan menganggap mereka adalah keluarganya Leo ternyata tetap merindukan manusia Ia ingin bermain bersama anak-anak manusia pada umumnya Sehingga pada saat diajak pindah ke Pelikan Town Ia begitu senang Karena disana ada anak-anak yang sebaya dengannya Yang bisa diajak berinteraksi Kelima atau terakhir Suka dengan buah tropis Lama tinggal di pulau tropis Seorang diri membuat Leo suka dengan makanan berupa buah Yang berasal dari pulau tropis Seperti mangga, pisang, taro, dan juga kelapa Berikan ini sebagai hadiah untuk mendapatkan poin persahabatan dengannya dengan cepat Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap kutu channelku untuk mendapatkan info menarik tentang games dari Bali Thank you Terima kasih telah menonton!